Halo assalamualaikum sahabat mana dimanapun berada salam sehat dan sukses ya buat semuanya Nah disini saya akan berbagi pengalaman ya tentang nge-youtube pake konten show sepatu Awal mulanya nge-youtube itu gak ada kepikiran tentang penghasilan ya Tadinya itu pengen ada apa ya bikin channel aja lah kayak orang-orang tuh Kalau nanti udah tua atau di kampung bisa dilihat ya di channel kita Tapi pas kesini kesini itu Kok denger-dengar bisa menghasilkan ya Disitu saya tambah semangat ya bikin konten dengan konsep ya kontennya show sepatu ya Soalnya disitulah kerjaan saya Jadi bisa bikin konten tiap hari itu dengan konten show sepatu itu keuntungannya gak habis-habis ya Jadi gak bingung mikirin konten awalnya sehari satu video ya Masih soalnya masih kerjaannya masih belum padat kali ya Nah kesini pas udah mau agak sibuk baru bikin video itu seminggu tiga kali atau dua kali ya Tapi pas udah kesini kesini nih nyampelah kita ya monetisasi atau dapat seribu atau 4.000 jam tayang itu ya Pas ternyata udah diterima monetisasi itu Udah lolos ya mulai nih ada penghasilan sedikit-sedikit Namanya konten show sepatu itu mungkin gak viral jadi gak banyak yang nonton ya Atau yang dimanalah kayak orang itu sukses gitu Jadi penghasilan show sepatu dari Achen itu sangat kecil ya Sangat kecil gitu Nah disitu saya kadang Ini gajian dari Youtube lewat Achen itu berapa tahun ya kalau hasilnya segini Nah disitu saya mulai agak-agak itu ya Agak-agak contohnya males lah ya bikin konten-konten gitu Soalnya penghasilannya sedikit ya Jadi mulai sadarnya itu pas dari kerjaan jasa show sepatu ya Jadi menerima jasa jahitan show sepatu Nah disitu jahitan itu kota mahrame-tama rame ya Nah disitu saya baru nyadar ya Ternyata bikin channel Youtube itu sebelum monet aja Beberapa bulan atau contoh satu tahun lah sebelum dimonet itu Udah ngasih uang ya ke saya itu lewat kerjaan ya Contohnya gini lah Ada yang datang dari luar kota ya Nah kenapa tuh jauh-jauh Dia ngomong ya sama saya ini dari pelanggan saya ya Jadi saya menjahit ke sini bang Karena saya tahu dari channel Youtube abang Bahwa abang ini buka jahitan show sepatu di daerah sini katanya Nah disitu saya berpikir ya Oh berarti Youtube itu secara gak sengaja itu udah ngasih uang ya Atau udah ngasih penghasilan lewat kerjaan show sepatu ya Malah ini langsung bisa dimakan ya Gak usah nunggu 1,2,300 dari Aceh ini langsung dimakan Terus dipikir-pikir dari 2 tahun ini Bikin Youtube itu malah tambah besar daripada penghasilan dari Aceh ini Contoh 50 ribu aja lah sehari kali 2 tahun udah berapa tuh Berarti secara gak sengaja itu lebih besar itu Youtube ngasih penghasilan sama saya Itu ngasih efeknya dari kerjaan Nah jadi ini saran saya ya Kalau bikin Youtube atau bikin channel itu Harus dari satu pekerjaan ya Yang kedua hobi Nah saya itu ngasih bikin konten dari konten pekerjaan ya Kontennya ngabis-habis terus ada efek ya dari channel kita Nah jadi menuju ke kerjaan kita nih Otomatis kerjaan kita ini tambah banyak Nah disitu saya baru nyadar ya Jadi dipikir-pikir ternyata penghasilan saya itu lebih besar daripada mereka Ini lebih dahsyat dari Provinsi Jawa Tengah atau Jawa Timur Sampai banyak yang nge-WA Pengen di jahitin sepatunya sama saya Katanya mau dikirim ya Kesini dari Provinsi atau dari Jawa Timur atau Jawa Tengah itu mau diantar kesini Pengen dikerjain sama saya Tapi saya dari situ menolak ya Soalnya ini kerjaan gak bisa diipu ya Soalnya namanya kerjaan Kalau sepas datang sepatunya kesini gak bisa diperbaiki otomatis kan Tidak jalan atau tidak bisa Jadi gak kaya jual barang lah Kalau lewat-lewat online gitu ya Jadi menerima khusus yang datang aja kesini Ketempat soal sepatu Saya berterima kasih sama Youtube dan sama subscriber saya yang sudah support dan mendukung Dari dulu sampai sekarang ya Saya berterima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya